Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Jadi, kita harus meninjau masing-masing murid karena mereka memiliki dua nilai tersebut. Jadi, sekarang kita ditanya, murid mana yang nilainya paling naik dari ujian tengah semesternya ke ujian akhir semesternya? Oke, kita mulai dari Jasmine. Jasmine itu yang biru atau yang ujian tengah semesternya kira-kira dimulai dari nilainya 72 atau 73, kira-kira saja. Lalu, ujian akhir semesternya 70 akhir, sekitar 77-78, itu juga kira-kira. Oke, jadi dia naik sekitar 5. Ini tidak terlalu naik, tapi ini naik. Yang jelas kita tahu bahwa ini naik. Selanjutnya, kita beralih pada Jeff. Jeff itu memiliki nilai tengah semester yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85 ke atas. Tapi dia turun pada ujian akhirnya, jadi jelas bukan Jeff. Karena yang kita cari yang kenaikannya paling besar. Selanjutnya adalah Nevin. Nevin ini juga naik. Pada ujian tengah semesternya, dia memiliki nilai sekitar 82, mungkin. Kemudian yang kanan atau yang merah, ujian akhirnya. Jadi, kita lihat sekitar 83 sampai 88. Sama seperti Jasmine. Tapi dia naik. Oke, kita beri tanda garis putus-putus. Jadi, Jasmine dan Nevin sekarang bersaing. Lalu selanjutnya, kita lihat pada Alejandra. Alejandra ini, dia jelas naik secara dramatis. Lihat dari nilai, 81 pada ujian tengah semester atau 82 kira-kira. Lalu, pada ujian akhirnya, sebanyak sekitar 92 atau 93. Atau 95, dia naiknya lebih besar dibanding Jasmine dan Nevin. Lalu, yang terakhir adalah Marta. Kita lihat bahwa dia turun juga. Jadi, lagi-lagi bukan dia. Karena yang kita cari yang naik. Jadi, hasilnya yang paling berkembang adalah Alejandra. Jadi, pemenangnya adalah Alejandra. Kita tulis Alejandra. Yang paling berkembang nilainya. Dan kita sudah selesai. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sampai jumpa di video selanjutnya.